Pemirsa Pol Daryaw memusnahkan barang bukti narkoba jadi sabu sebanyak 80 kg dan 68.000 butil pil ekstasi, senilai puluhan miliar rupiah. Barang haram tersebut merupakan hasil tangkapan dari 12 orang tersangka pengindahan narkoba untuk jaringan Sumatera. Pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan di halaman kantor Mapol Daryaw, Jalan Patimura, Pekanbaru. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut sebanyak 80,24 kg sabu dan 60.363 butil pil ekstasi. Barang haram senilai puluhan miliar rupiah tersebut merupakan hasil tangkapan jajaran Pol Daryaw sepanjang bulan Maret 2021. Puluhan kilogram sabu dan puluhan ribu butil pil ekstasi tersebut disita dari 12 orang tersangka pengedar narkoba jaringan Sumatera. Pemusnahan barang bukti sabu dilakukan dengan menggunakan alat insenerator dan dilarutkan ke dalam air. Sedangkan pemusnahan barang bukti ekstasi dilakukan dengan cara di blender. Kapol Daryaw, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan, barang bukti narkoba yang ditangkap tersebut berasal dari luar negeri. Pol Daryaw akan mengirim sampel narkoba tersebut ke Mabes Polri untuk mencari asal-usul barang haram tersebut. Ini kita bisa petakan bahwa ini adalah kelompok medan atau sebut kelompok sumut. Artinya bahwa barang masuk melalui Rio dan para pelakunya akan mengarahkan barang ini ke sumut. Kita juga tahu ada kelompok lain yang akan mengarahkan barang ini ke tempat lain. Nah ini sedang kita konstruksikan untuk pengejarannya. Untuk sementara ke-12 tersangka pengendara narkoba jaringan Sumatera ini ditahan di Pol Daryaw, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Pekanbaru, Riau, kontributor Nusantara TV Riko Klismon melaporkan.